Harga sembako di pasar Raya Padang mulai naik. Kenaikan itu terjadi hari kemarin. Sementara dengan kenaikan membuat para pedagang mengeluh pasarnya dengan terjadi kenaikan harga dapat mengurangi omset penjualan. Harga gula dari Rp12.000 sekarang menjadi Rp13.000 per kilo. Kacang tanah yang biasanya Rp16.000 naik menjadi Rp26.000 per kilo. Begitu juga dengan harga minyak yang naik dari Rp12.000 menjadi Rp13.000 per kilo. Harga sembako banyak naik. Gula biasanya Rp12.000 sekarang Rp13.000 per kilo. Dan kacang tanah biasanya Rp18.000 sekarang Rp26.000 per kilo. Ini banyak sembako yang naik. Minyak biasanya Rp12.000 sekarang Rp13.000 per kilo. Kalau curah Rp11.000 per kilo. Mungkin bisa juga teman naik. Pedagang juga menambahkan harga sembako akan terus meningkat menjelang lebaran ini. Walaupun saat sekarang jual beli masih terasa sepi, biasanya seminggu menjelang lebaran pengunjung akan mulai ramai. Meskipun kenaikan harga sembako membuat pedagang dan konsumen merasa resah, tapi aktivitas jual beli di pasar Raya Padang tetap berjalan lancar dengan harapan harga sembako kembali turun. Lucy Sumber TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!